Hai semua, aku tuh suka banget sama yang namanya kue sus kering Karena selain renyah juga gurih banget Nah, kali ini aku mau bikin kue sus kering Pake isian pasta keju dari Safe Mate Coklat Gak pake lama, langsung aja kita siapin bahannya dulu yuk Disini ada tepung terigu, maizena, telur, garam, gula, butter, air, dan pasta keju tentunya Untuk cara pembuatannya, pertama rebus air, gula, garam, dan butter Lalu aduk rata sampai mendidih dan butternya meleleh Setelah itu matikan apinya dan masukkan campuran tepung terigu dan tepung maizena Lalu aduk lagi menggunakan spatula hingga tercampur rata Berikutnya, nyalakan api kecil dan masak adonan sampai kalis dan tidak menempel di panci seperti ini Nah, setelah matang seperti ini Angkat adonan dari kompor dan lanjutkan mengaduk ya teman-teman Supaya uap panasnya hilang Setelah adonan agak hangat, masukkan telur satu persatu Sambil dikocok menggunakan mixer atau spatula Untuk mencetak, masukkan adonan ke dalam plastik sepi tiga Lalu semprotkan ke atas loyang yang sudah diberi alas kertas roti Pastikan memberi jarak supaya tidak saling menempel Kerjakan hingga selesai, lalu panggang dalam oven Suhu 150 derajat api atas bawah selama kurang lebih 25 menit Setelah matang, keluarkan sus kering dari oven Dan biarkan dingin terlebih dahulu Setelah dingin, buat lubang di bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman Ini aku pakai alat untuk fondant tools Kalian bisa menggunakan alat apa aja atau pakai tusuk gigi yang bersih juga bisa Lalu semprotkan isian pasta keju dari sehme coklat Yang rasanya manis, gurih, dan ngeju banget Pokoknya enak banget lah Setelah semua diberi isi, hasilnya seperti ini ya teman-teman Gurih dan ngeju banget Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax